Aku minta maaf ya, maafin aku atas semua ucapan aku Tapi akhirnya mereka tetap bisa ketemu juga Stop! Iya kan? Nah tentunya kalian pasti penasaran banget ya Kira-kira pertemuan Jeffrey dan juga Novia ini apakah benar-benar terjadi Ataukah hanya sekedar halusinasi Dan sepertinya ya kalau menurut Mimin ketika Jeffrey menghampiri Novia di pintu gerbang Itu memang benar-benar terjadi Tetapi ketika di pintu gerbang itulah terjadi perselisihan di antara mereka berdua Sehingga Novia pun pergi Dan kalian bisa lihat ya Novia yang duduk di taman Amarilis sepertinya Kemudian dia pun memainkan harmonikanya menahan rasa perih di dalam hatinya Kemudian sepertinya Novia berhalusinasi Jeffrey datang kemudian meminta maaf kepadanya Karena sepertinya sangat berat dong ya bagi Jeffrey untuk bisa secepat itu memaafkan Novia Kecuali kalau mungkin Jeffrey ada sedikit rencana yang kita gak tahu apa rencananya Tetapi bisa jadi kemungkinan besar itu adalah halu Ya kita nikmatin aja prosesnya Tetapi harapan kita semoga saja bahagia akan segera menghampiri Jeffrey dan juga Novia Dan tentu saja sebenarnya kita bosannya dengan halu-halu Tetapi semoga saja ini bukan halu Ya walaupun sepertinya 99% dari kalian beranggapan kalau ini adalah halusinasi Novia atau Jeffrey Simak kelanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Jopa Terima kasih buat kalian dan bye-bye Bye